Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini kita kembali lagi, gue lagi ada di salah satu official store HSR Wheel yang ada di daerah Tendean. Namanya adalah Tirta Motorsport. Wah, jadi hari ini agendanya gue itu mau ganti velg untuk Obri dan untuk si Bruno-nya si Mas Nalen. Kita masih dalam tahap mempersiapkan road trip ke Aceh yang harusnya kita hari ini harus jalan, tapi karena satu hal dan lainnya kita harus mundur sedikit. Nah, jadi kalau konsep dari mobilnya sendiri kan seperti yang pernah gue sampaikan, gue pengen bikin mobilnya kembar. Berikut dengan velgnya juga. So, kita langsung ganti aja. Kalian lihat aja nanti kita pakai velgnya yang kayak gimana. Yuk! Terima kasih telah menonton! Nah, ini sekarang udah dalam proses pemasangan. Sekarang, akhirnya gue memutuskan kita akan menggunakan velg HSR Minas untuk road trip KC ini. Untuk Obri kita pakai ring 15, sedangkan untuk si BRV ini kita menggunakan ring 17. Dengan modelnya yang sama, cuma speknya yang berbeda. Kalau Obri lubang 4, si BRV lubang 5. Nah, selain velgnya yang sama, kita juga sedikit meretouch velgnya. Seperti yang gue sering sampaikan ke teman-teman semua, kalau misalnya di toko HSR itu, kalian bukan hanya misalnya, contoh nih, kalian suka satu model. Contoh ya, contoh. Misalnya kalian suka model yang ini. Ini HSR Siak. Kalian suka modelnya, tapi kalian, aduh, warnanya kurang pas nih, gitu kan, apa gimana-gimana. Nah, yaudah, beli, abis itu repaint. Sama halnya dengan apa yang gue lakukan ke dua mobil ini pada kali ini. Nih, untuk bagian depan, aduh, hampir kepleset. Untuk bagian depan, kita repaint menjadi warna putih. Jadi konsepnya merah dan putih. Cakep. Untuk bagian belakang, kita kasih velgnya warna merah. Jadi velgnya pun juga mengikuti konsep besar kita, merah-putih. Ini Bruno udah, sebelah kiri udah. Yang Obri pun juga udah. Tuh, lihat tuh. Ini udah pake floating cap-nya juga. Nah, untuk bannya kita pakein Acelera PHI 215 50 Ring 17. Ini fitment-nya dapet banget nih, sportinya dapet banget nih. Ini kalau kata orang miti-miti nih, kalau kata Kak Andre. Nah, ini udah hampir semi-miti nih, soalnya dia udah agak ngotak. Cuman, apa namanya, kembangnya memang bukan semi-slick. Karena untuk dipakein untuk perjalanan jauh. Sayang banget kalau misalnya perjalanan jauh, kita pake semi-slick. Nah, kalau untuk Obri, kita emang udah pake Acer Minas sebelumnya. Cuman kita repaint aja. Tapi dengan konsepnya, warnanya sama. Belakangnya kita pakein warna merah. Untuk bagian depan, kita pakein warna putih. Biar lebih nyala. Anjir, gue demen banget ini. Keren. Nah, kalau untuk Obri sendiri, bannya kita pakein Acelera. Bagian depan kita pakein 651 Sport. 195 50. Sedangkan untuk bagian belakang, kita pakein PHI dengan ukuran yang sama. 195 50. Bang, kenapa si Obri jalan jauh, tetap pake semi-slick? Nah, kalau ini balik lagi. Balik lagi ke konsep. Ya kan? Kalau Obri kan memang konsepnya selalu ban depan sama ban belakang, gue selalu bikin beda. Yang depan seling-seling, supaya lebih ngikut di asfal gitu kan. Kalau yang belakang, segera kita pakein PHI supaya nggak terlalu rigid di asfal. Nah, salah satu kelebihan di HSN adalah, kita punya berbagai macam PCD boy. Ya kan? Contohnya, kayak Obri nih. Dia 400 kan, PCD-nya. Padahal, modelnya sebenarnya bagus juga kalau dipake di mobil lain. Contohnya, nih, dipake di BRV juga menurut gue keren. Padahal BRV, PCD-nya beda. Dia 5 x 500 ya? Apa 5 x 11? 500, 500. BRV 500, jadi walaupun modelnya sama, tapi beda PCD kita juga ada. Jadi kalau misalnya kalian mau pilih model, kalau kayak gini nih, wah cakep nih. Tapi lubang 4, ada nggak ya buat lubang 5? Tanya dulu aja. Ya kan? Siapa tau ada. Karena kita... Kalau nggak ada. Kalau nggak ada. Feating. Harus fitting. Kalau nggak ada, fitting. Feleknya banyak. Ya, dateng aja dateng. Ya kan, Bang? Mau ganti pelek. Ntar kita bikinin video fitting-fitting kayak mana. Kok udah sering bikin sih. Aman, Bang? Aman. Jadi ini adalah persiapan terakhir sebelum... Persiapan terakhir untuk mobil ya. Untuk mobilnya persiapan terakhir karena sudah semua. Dan semuanya sudah kita videoin. Kalian bisa nonton semuanya. Tinggal kita menunggu hasil dari pemerintah seperti apa. Mudah-mudahan tanggal 20 berakhir, Kita bisa langsung berangkat. Sub indo by broth3rmax Gimana menurut teman-teman, Boy? Gimana? Keren apa nggak? Yang pasti dua mobil ini nanti akan beredar di daerah Sumatera. Dari Jakarta, Lampung, Palembang, Jambi, Bengkulu, Padang, Pekanbaru, Medan, Aceh. Nah, sampai jumpa di sana. Dan persiapan mobil untuk berangkat road trip sudah siap semua. Tinggal kita menunggu situasi keadaan lebih kondusif. Dan jaga kesehatan gue dan tim Mas Nalen dan tim. Kayak gitu dulu video kita kali ini. Yang pasti velg HSR itu yang pertama modelnya banyak. PCD-nya juga banyak. Ada model yang sama yang kembar bisa dipakai di dua mobil berbeda. Dan warnanya, kalau kalian nggak suka, kalian bisa ganti warnanya. Bisa di-repay ulang. Dan itu juga bisa request di toko kita. Segitu dulu video gue kali ini. Gue Aldirai Sundudiri. Jangan lupa ingat vela ingat heiser. Sub indo by broth3rmax